Selengkapnya terkait dengan kasus dugaan mafia tanah yang dilaporkan untuk Papua Nugini dan Kepulauan Salomon, kita langsung saja bergabung dengan rekan Widya Anggita dan jurukamerario Cornelianto serta Adesu Herman dari Kawasan Baris Grimpol di Jakarta. Iya Widya, bagaimana kelanjutan pemeriksaan terkait dengan laporan Andriana Supandi atas kasus mafia tanah ini? Iya Rolando dan juga pemirsa Duta Besar RI untuk Papua dan Kepulauan Salomon Andriana Supandi diinformasikan kemarin mendatangi Gedung Baris Grimpol di Jakarta Selatan untuk melaporkan kasus dugaan mafia tanah dan dubus Andriana ini didampingi oleh kuasa hukumnya Inu Jajuli dan memang menyampaikan belum membeberkan terkait dengan kronologis yang menimpa kliennya ini namun memang menyebutkan yang menjadi korban adalah orang tua dubus Andriana yakni atas nama Andi Supandi dan dari laporan itu juga terdapat ada dugaan tindak pidana pemalsuan identitas orang tua dari dubus Andriana ini dan pada saat melaporkan kemarin pihaknya sudah bertemu dengan Kapol Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk kasusnya agar segera diselidiki dan saat ini untuk laporan dari dubus Andriana ini sudah diterima oleh Kepolisian dan nanti Kepolisian akan menyampaikan terkait dengan perkembangan kasusnya Rolando Lalu sudah sejauh mana upaya Kepolisian dalam memberantas kasus mafia tanah ini ataukah ada temuan baru dalam pemeriksaan ini Widya? Ya Rolando sudah juga pemisah memang sebelumnya Kepolisian ini memastikan akan terus mengupayakan untuk melakukan pemberantasan mafia tanah ini melalui Satgas Anti Mafia Tanah Polri dan pimpinan Polri juga menginstruksikan kepada para Kapolda, Kapolres di daerah dan juga wilayah di Indonesia untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus mafia tanah ini karena memang dari Kepolisian sendiri mencatatkan ada sekitar 69 perkara dari kasus mafia tanah ini sepanjang Januari hingga Oktober 2021 dan 5 diantaranya ini masuk dalam penyelidikan kemudian 34 perkara masuk dalam penyidikan lalu ada 14 kasus sudah masuk ke tahap 1 dan 15 kasusnya sudah masuk ke tahap 2 dan dari kasus mafia tanah ini yang ditangani oleh Kepolisian sendiri ini sudah ada 61 orang yang dijadikan tersangka Rolando Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda kita berharap Kepolisian bisa segera mengusut tuntas terkait dengan kasus mafia tanah ini di Indonesia Terima kasih dan selamat bertugas kembali Widya Ya, demikian laporan dari rekan Widya Anggita dan jurukamera Ryoko Nelianto serta Adesu Herman dari kawasan Baris Krimpol di Jakarta Terima kasih telah menonton!